Intro Universitas Islam Negeri K.I.H.J. Ahmad Siddiq Jember selenggarakan pengukuhan jabatan 2 guru besar di gedung kuliah terpadu lantai 3 pada Jumat pagi. Terdapat 2 dosen muda yang dikukuhkan sebagai guru besar di UINHAS Jember, yaitu Prof. Dr. Muhammad Husna Amal MSI Disiplin Ilmu Bidang Sosiologi Agama dan Prof. Dr. Muhammad Dahlan MAG Disiplin Ilmu Usul Fikih. Sejauh ini terdapat 12 guru besar yang ada di UINHAS Jember. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Prof. Babun Suwarto Rektor sekaligus guru besar pertama di UINHAS Jember menyampaikan semakin banyak guru besar di suatu perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tersebut akan semakin berkualitas, banyak peminat, serta banyak memberikan sumbangsih bagi nusa dan bangsa. Dia juga menyampaikan selama 2 bulan ke depan akan lahir lagi 2 guru besar dan akan diikuti oleh 4 calon guru besar. Setelah 1 tahun setengah, perubahan bentuk dari IINH menjadi UINH, lahirlah 2 sosok, anak muda, dosen muda, lebih 3 mana sebagai guru besar. Tentunya ini kita harapkan mudah-mudahan 2 sosok orang ini bisa mempunyai motivasi bagi dosen yang lain untuk bisa memperoleh guru besar yang sama. dan 1, 2 tahun, 2 bulan di depan, karena kami sudah mendapatkan informasi, akan lahir juga 2 guru besar dan akan diikuti oleh calon 4 guru besar karena terkait dengan masalah administrasi. Dan semakin banyak guru besar, itu pertanda bahwa perguruan tinggi itu betul-betul berpualitas, banyak peminat, dan bisa memberikan situasi bagi bangsa dan negara. Banyaknya guru besar yang ada di IINH Jember akan menjadi tantangan tersendiri. Sebab para guru besar diharuskan untuk selalu berkarya, sehingga keberadaan guru besar di IINH Jember mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Profesor Dr. Muhammad Husna Amal, MSI, salah satu guru besar yang dikukuhkan berharap, semoga dunia pendidikan akan semakin berkembang, baik secara intelektual dan akademik, sehingga perguruan tinggi dapat berkiprah dan memainkan peran yang jauh lebih strategis dalam mendorong perubahan sosial khususnya di bidang keagamaan. Ya, tentunya kita berharap dunia pendidikan akan jauh lebih berkembang, baik secara intelektual, akademik, dan dunia perguruan tinggi bisa berkiprah dan memainkan peran yang jauh lebih strategis di dalam mendorong perubahan-perubahan sosial, terutama di bidang keagamaan, di mana Islam Pasatia, Islam Moderat akan jauh lebih bisa berkembang, karena itu Islam yang kita yakini cukup bagus, kompatibel, dan bisa support terhadap NKRI dan demokrasi di Indonesia. Selama ini yang menjadi hambatan apa, Prof? Ya, salah satu hambatan tentunya dalam bidang agama menguatnya ideologi-ideologi yang tidak support terhadap sistem nilai demokrasi dan NKRI, itu jelas hambatan yang paling krusial yang terhadap oleh pembangunan bangsa ini. Adanya pengukuhan guru besar ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para dosen lain untuk mendapatkan gelar serta jebatan yang sama. Dari Jember, Humas Winhas melaporkan.